Halo semuanya! Pernahkah ada di benak kamu untuk menjadi orang terkaya di Indonesia, bahkan di dunia? Menjadi orang terkaya mungkin bisa menjadi impian di siang bolong bagi sebagian orang. Tetapi nyatanya ada lho, orang-orang tertentu yang berhasil memegang predikat orang-orang paling kaya. Di Indonesia misalnya, terdapat sejumlah miliarder yang memiliki aset hingga triliunan. Membahas orang terkaya di Indonesia menjadi sangat menarik. Tentu saja, karena tak sedikit orang yang penasaran. Sebenarnya siapa saja mereka dan bagaimana mereka bisa menjadi kaya. Berikut adalah daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali ya. Buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silakan klik subscribe ya di bawah video ini. Klik juga tanda loncengnya. Like dan share ke media sosial kalian semua ya. 10. Sukanto Tanoto Sukanto adalah putera asli kelahiran Medan 25 Desember 1949. Di tahun 1973, Sukanto menirikan perusahaan bernama Royal Golden Eagle International atau RGEI yang saat ini memiliki aset 15 miliar USD atau sekitar 19,88 triliun rupiah. Sejak 1997, Sukanto dan keluarga memilih tinggal di Singapura dan tetap mengembangkan bisnisnya hingga Tiongkok, Brazil, Spanyol, dan negara lain di seluruh dunia. 9. Theodore Rahmat Walaupun jarang tersorot, tapi salah satu orang terkaya di Indonesia ini memiliki peranan penting loh sebagai pengusaha. Saat ini Theodore dikenal sebagai pendiri perusahaan tambang Ador dan juga pendiri grup bisnis Triputra Group. Sejak lulus kuliah, ia sudah bekerja di Astra yang berfokus pada perjualan alat-alat berat. Ia memiliki kinerja yang bagus dan karirnya kian menanjak hingga di tahun 2002 sampai 2005 menjadi presiden komisaris. Saat ini Theodore mempunyai kekayaan sekitar 1,4 miliar USD atau setara dengan 19,88 triliun rupiah. 8. Peter Sondah Sondah adalah seorang pendiri dan pimpinan dari Raja Wali Corpora. Bagi kamu yang belum tahu, Raja Wali Corpora adalah perusahaan investasi yang mencakup hotel, media, dan pertambangan yang didirikan tahun 1984. Tidak hanya itu, Sondah juga memiliki perusahaan taksi ekspres, Hotel Four Seasons, dan Raja Wali Televisi. Saat ini Sondah ditaksir mempunyai kekayaan sekitar 1,6 miliar USD atau setara dengan 26 triliun rupiah. 7. Mohtar Riyadi Orang terkaya di Indonesia inilah yang ada di balik Lipo Group. Mohtar Riyadi lahir di Malang, 12 Mei 1929. Saat ini, Mohtar Riyadi ditaksir mempunyai kekayaan sekitar 1,7 miliar USD atau setara dengan 27,20 triliun rupiah. 6. Mertua Sitorus Bagi kamu yang belum tahu, Mertua Sitorus adalah orang terkaya di Indonesia yang ada di balik Wilmark. Orang terkaya di Indonesia inilah yang ada di balik Lipo Group. Mohtar Riyadi lahir di Malang, 12 Mei 1929. Saat ini, Mohtar Riyadi ditaksir mempunyai kekayaan sekitar 1,7 miliar USD atau setara dengan 27,20 triliun rupiah. 5. Hairul Tanjung Dalam jajaran orang terkaya di Indonesia, nama Hairul Tanjung berada di posisi kelima dengan total kekayaan mencapai 3,1 miliar USD atau sekitar 50 triliun rupiah. Kesuksesan dari Hairul Tanjung didapatinya dari perusahaan yang ia dirikan, City Corp. Tak hanya itu, Hairul Tanjung juga mengelola warah laba Wendy's di Indonesia versus Mango dan Jimmy Choo. 4. Prajogo Pangestu Prajogo Pangestu merupakan pemilik dari kerajaan bisnis Barito Pacific Group. PT Barito Pacific sendiri adalah sebuah bisnis yang menaungi banyak perusahaan-perusahaan di bidang petrokimia, energi, power plant, properti, perkebunan, hingga industri kayu. Tak heran, kalau pengusaha sukses yang lahir pada tahun 1944 ini memiliki kekayaan 3,5 miliar USD atau sekitar 56 triliun rupiah. Sebelum sukses seperti sekarang, Prajogo Pangestu bukanlah siapa-siapa, bahkan ia bersekolah hanya sampai SMP. Berkat kegegihan, semangat, serta kerja kerasnya, akhirnya ia bisa mengubah nasibnya hingga sekarang menjadi salah satu orang berpengaruh di Indonesia. 3. Dato Sri Tahir Di posisi ketiga orang terkaya di Indonesia ada Dato Sri Tahir, yang dikenal sebagai pengusaha sukses dan juga investor. Dengan total kekayaan hingga 4,1 miliar USD atau sekitar 66 triliun rupiah. Pria kelahiran Surabaya 26 Maret 1952 ini adalah seorang pendiri Maya Pada Group, yaitu sebuah holding company yang memiliki banyak unit usaha di Indonesia. Banyak industri yang dituju dari bisnisnya, mulai dari perbankan, media cetak, properti, rumah sakit, TV berbayar, dan lain-lain. 2. Sri Prakash Lohia Orang terkaya di Indonesia nomor dua ini memiliki total kekayaan 4,3 miliar USD atau sekitar 69 triliun rupiah. Sri Prakash Lohia sendiri adalah seorang perantauan India yang lahir di Kolkata, India pada 11 Juli 1952. Pada tahun 1970-an, ayahnya pindah dari India ke Indonesia, lalu mendidikan Indorama sebagai perusahaan pembuat benang pintal. Hingga sekarang perusahaan tersebut berkembang dan mendiversifikasi keberagam industri, seperti pembangkit tenaga listrik, petrokimia, pupuk, bahan baku tekstil, dan lainnya. 1. Air Budi dan Michael Hartono Sampailah pada daftar orang terkaya di Indonesia pertama yang diduduki oleh Robert Budi Hartono dan Michael Budi Hartono. Dua bersaudara pemilik perusahaan rokok, PT Jarum. Hartono bersaudara memiliki kekayaan hingga 13,6 miliar USD atau mencapai 217,6 triliun rupiah. Selain itu, Hartono bersaudara juga merupakan pemegang saham terbesar di Bank BCA. Hartono membeli saham BCA dari Salim Group tahun 1998 saat krisis ekonomi Asia terjadi. Baik semuanya, itulah deretan 10 orang terkaya di Indonesia yang kami rangkum dari berbagai sumber. Nah, gimana nih pendapat kalian tentang orang-orang terkaya tadi? Jawab di kolom komentar ya! Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!